Halo para netizen, sekarang gue lagi ada di sini di Jakarta Tepatnya gue lagi ada di kantornya Otoproject Untuk melihat-lihat nih barang-barang yang udah memenuhi meja bunder ini ya Jadi di sini tuh ada banyak-banyak parts yang semuanya tuh serba plug and play untuk mobil-mobil kita Mobilnya tuh tergantung apapun ya, maksudnya kayak merek-merek mainstream itu kayak Honda Mitsubishi, Toyota, Dehatsu, segala macam itu ada part-part dari Otoproject ini Dan kita akan bahas satu-satu ya, sekalian unboxing mungkin untuk box-box yang masih tertutup rapi ini Dan untuk di video kali ini kita akan lihat video untuk ini ya, parts untuk Honda Brio Karena Honda Brio kan salah satu mobil yang paling mainstream di jalanan Indonesia, terutama di Jakarta Karena mobil itu kan kecil, ringkas, bisa ngelibas kemacetan dengan mudah Dan pastinya kalau mobil yang banyak di jual, itu kan pasti banyak parts aftermarket-nya juga So, tanpa bernama-lama langsung kita bahas satu-satu dari parts Otoproject ini Oke, produk pertama kita akan mulai dari sini Ini adalah USB Supercharger Ini adalah produk yang sudah pernah saya pakai juga di e-counter Dan ini juga universal, ada yang buat Suzuki, ada yang buat Toyota, Mitsubishi, dan ini untuk yang Honda Brio So, saya coba kita unboxing ini Jadi itu dia menggantikan USB charger bawaan mobil Jadi itu kayak, misalnya mobil kita tuh ada colokan USB charger atau mungkin tombolnya kosong Kita bisa colokin ini dan kita bisa mempunyai 2-buah USB Supercharger Dan masing-masing itu tidak akan jadi yang bawah sama yang tengah ini dia Supercharger Maksudnya kayak Fast Charging Atau mungkin kalau HP talian itu bisa Supercharging Jadi di atasnya Fast Charging itu dia bisa Supercharging Dan yang paling atas ini untuk yang menyambung ke headrail Kayak buat tipe USB atau misalnya Kayak di mobil saya itu ada Android Auto atau Apple CarPlay Kita tinggal coba pindah ke sini Dan nanti dari force yang di belakang itu dia akan langsung melarik ke head unit Dan di belakang ini kita dapat soket USB-nya dan kabel-kabel USB-nya Ini ya, yang ini lari ke head unit, yang ini lari ke belakang soketnya Sama yang ini dia lari ke kotak C-Cring Dan dia juga ada C-Cring 2.5A Jadi kalau misalnya ini kena-kenapa gitu ya Dia tidak akan membuat mobil kita konsleting atau amin-amin kebakaran Jadi dia sudah ada proteksinya Oke, di bagian dalamnya sini juga ada Ada plastik Sama ada Ini ya Kita dikasih Cable Tice buat pemikir kabel biar nggak Bagaimana kabelnya Oke, lanjut ke barang yang nomor 2 Nah, sekarang barang yang kedua ini adalah Muffle Cutter Ini juga buat beliau Dan ini adalah kayak semacam extension buat knalkot gitu ya Nah, istilahnya buat mempermanis tampilan nalkot mobil kita Kan kadang ada yang mobil yang ujung ke nalkot itu tuh kayak Ya udah gitu, pipa gitu doang Nah, ini dia kayak ada semacam bubble wrap juga Jadi kita bisa mainin sebelum kita pasang di mobil Dan di dalamnya ini cuma ada Muffle Cutter-nya aja Jadi sebetulnya kita nggak perlu buka ya Cuma ada isinya besi gini doang Bentuknya kayak termos gitu Dan ada bautnya juga Jadi biar dia bisa ngejepit Ini juga buat mempercantik tampilan dari belakang mobil kita Oke, lanjut ke barang ketiga Oke, barang yang ketiga ini adalah Auto Window and Mirror Folding Dual System Itu agak tak mantan, bukan kalpa Jadi panjang juga namanya ya Ini adalah fitur yang Menurut gue sih sangat berguna Dan tatan ini ya, tatan canggih ya Jadi buat kalian yang punya mobil Eropa gitu Yang semua panel power window-nya itu Udah ada auto-updown power window Kan itu kan rata-rata mobil Eropa Padahal motor mobil Jepang Paling rata-rata yang kayak di atas harga 500 jutaan Kayak Fortune, BRZ, atau Alphard gitu ya Nah, dengan memasang modul ini Mobil kalian itu juga bisa memiliki fitur auto-window system tadi Jadi, gak perlu kita tahan sampai dia turun sampai mentok Atau naik sampai full Kita cukup klik sekali aja Nanti dia akan naik turun secara otomatis Dan modul ini juga sepaket sama fitur auto-retractable mirror Jadi kalau misalnya kita kunci mobil kita Sepiannya nanti akan otomatis terlipat Buat mobil yang belum ada fitur auto-retractable-nya Jadi kalau misalnya mobil kalian udah ada Sebetulnya gak akan kepake juga sih fiturnya Dan langsung kita buka aja Di sini tuh ada modul utamanya Ini modulnya masih di plastikin begini Sama ini juga ada kayak semacam double-sided tape Atau double-sided tape lah istilahnya Yang di tengahnya itu juga ada feltro-nya Jadi kita bisa buka atau kita tempel di belakang modul Nanti yang sisi satunya kita tempel di door trim Terserah mau tempel di mana Mau di kolom dashboard atau di belakang itu Dan yang di bawahnya ini adalah wire ringnya Jadi wire ringnya satu ada yang ke kabel bawaan mobil Jadi kayak ke rumah ini Atau master switch dari kuat window Sama ada yang ke modulnya Nah disini ada kayak semacam cowokan gitu yang di belakang Dan ini juga sama ya Kayak tadi yang USB charger Dia ada seat ring buat menjaga Kalau misalnya ada port setting atau warus pendek Sama di bagian sini ada plastik Dan di dalamnya ini ada pengikat kabel atau kabel piece Nah barang selanjutnya adalah ini Ini adalah door seal play Jadi ini adalah semacam guard buat beware pintu samping kita Dan ini untuk di belakang modelnya seperti ini Dipendek dan ada emblem mobil kita Jadi ada banyak ya Ada Leo, ada Xpander, ada Levina, ada Fortuner Ada macam-macam Dan kotak-kotak ini juga keluarin yang versi ada lampu LED-nya Seperti ini yang tidak pakai LED Jadi ya sudah ini asal ditempel di pintu samping Sudah ini ada yang buat pintu kiri kanan Dan untuk pintu kiri depan itu dia lebih ke kanjak Cuma ya kanjaknya Terus ada satu lagi yang buat sisi sebelahnya Ya untuk yang non-LED ini Seperti ini bentuknya Kalau yang pakai LED dia pasti ada kabel lagi untuk mengambil arus untuk lampunya Nah masih berhubungan sama door seal guard yang tadi Ini adalah rear door seal guard Jadi ini tuh macam pro factor buat bibir bagasi kita Jadi kalau misalnya kita ngangkut-ngangkut barang yang agak berpotensi untuk merusak di bibir bagasi Jadi itu kan kayak aduh sayangnya gitu ya Nah jadi kita tempel ini di bibir bagasi paper mobil kita Dan nanti si lip bagasinya itu akan terhindar dari goresan-goresan pas kita bongkar muat Belajaran atau muatan di bagasi Oke barang selanjutnya adalah console box Nah ini agak gede ya karena emang barangnya cukup besar Jadi kita musik sambil begini ya Yang ini tuh untuk mobil Brio, Mobilio dan BRT Nah ini adalah dudukannya seperti ini Jadi ini adalah dudukan yang naruhnya di console box bawaan dari mobil Kan kalau di Brio atau mobilnya itu kan kayak ada satu cup holder di bawah parking brake Atau di belakangnya itu tinggal kita masukin aja Dan di sini juga ada kayak semacam rail yang nanti kita akan pasang di bawah si console box ini Jadi kita bisa sliding maju-maju Seperti kita taruh karena ini cuma mounting di belakang Dan untuk console box ini seperti ini Ini atasnya sudah pakai kulit Dan ini bisa di sliding Jadi kalau misalnya kita pasang di rail pun atau kita pasang yang tidak kita majuin Ini juga masih bisa di majuin Jadi kalau misalnya ini maju terus di bawahnya juga maju Jadi kayak bisa panjang-panjang Dan kalau misalnya kita angkat Dia itu ada dual storage Jadi untuk yang atas ini untuk kayak nakolin atau naruh, dompet Dan ini kayak ada semacam lapisan duduknya gitu loh Ini harus beneran Coba pengen lang sendiri deh Dan lapisan yang bawah itu Dia di console box biasa Ini ada buat belakangnya Dan di sini tuh ada USB Ini buat apa? Di bagian sini, di bagian depannya itu tuh ada kayak semacam panel yang bisa dibuka Di sini tuh ada 2 input USB tulisannya ini sama out Jadi nanti kita colokin dari power outlet gitu ya Kita colokin USB kita ke sini Dan di bagian sini tuh kayak ada semacam USB satu lagi Dan kita bisa meng-charge Apple kita dari sini Dan nggak cuma di depan doang Di belakangnya juga ada 1 buah cup holder lagi Jadi kan karena tadi cup holder yang dibelakang paki-brake itu kita pakai buat Naruh console box ini Kalau nganti dari cup holder yang bawah pabrik Itu dipindah ke sini gitu Dia juga adjustable ya Jadi kalau misalnya minum kaleng gede Atau minum kaleng kecil Misalnya pakai kaleng minuman yang Kayak minuman energy drink itu kan kecil itu kalengnya Tapi bisa tetap luah Oke, barang selanjutnya ini adalah Soclad Kit Nah, ini benar-benar banget buat kalian yang punya mobil yang tipe terendah Misalnya kayak Brio Tip S contohnya kan itu ada yang punya fog lamp depannya Jadi fog lamp depannya tuh polos aja Nah, fotoporti kita juga keluarin fog lamp set yang di sini tuh udah lengkap ya Ini contohnya nih ada perkabelannya nih Ini perkabelannya udah bagus Dia tuh dikasih kayak semacam wiring room Kayak wiring room protector dari plastik Dan ini harusnya gak akan kegesek-gesek dan harusnya tahan air juga Dan saya akan bawaan pabrik Mika-nya pun ini juga disesuaikan kayak fog lamp tipe E ya Kalau nggak salah yang ada blazer chrome-nya Terus, untuk lampunya seperti apa Ini lampunya nih ya Pakai di bakar pisang gitu Sekarang cukup kelarian Dan ini dia Buat kalian yang pakai Brio Tip S itu gak perlu Ini lagi ya Gak perlu kuatkan kayak mobilnya posongan banget gitu Karena di otoproject ini mereka juga gak ada fog lamp set Dan ini yang model Mika ya Jadi dia bawa lampnya sudah include bawa lamp halogen Itu doang? Enggak Karena otoproject itu masih punya barang-barang yang sudah terpasang di video yang akan kita lihat setelah ini Nah untuk sisanya kita akan pakai mobil Honda Brio RS ini Nah mobil ini juga sudah terpasang auto headlamp system Jadi pas kita unlock Nah tuh dia tuh akan nyala lampu utamanya Karena pas ini ya Sensornya itu kita tutupin pakai buku manual Jadi dia menganggap itu malem Dan tadi ya untuk auto All auto window dual systemnya itu Dia juga bisa diaktifkan dengan cara kita menekan Lock, Unlock, dan Lock Nah nanti kaca itu akan turun sekitar 3 cm Jadi kalau misalnya kita lagi parkir atau kita lagi kayak ini ya Baru ninggalin mobil di tempat yang panas Dia tuh akan turun 3 cm doang Supaya udara panasnya itu bisa keluar Dan kalau misalnya kita mau nurunin semua kaca Misalnya kayak kita baru ninggalin mobil di parkiran Terus mobilnya panas kita tinggal pencet Unlock, Lock, Unlock Nah nanti semua kaca akan turun depan, belakang Terus sama juga tadi dia ada auto retractable mirror Cuma kalau di Honda Brio ini Dia itu pas masuk ke ACC Ato contact on Nah itu baru dia nyala Oke Seperti yang tadi kita lihat di dalam Itu tuh ada door seal plate nya ini Tapi ini yang kayak di dalam juga yang non LED Di belakang juga ada Dan auto project juga ngeluarin ini nih Karpet 5 dimensi atau 5D dari Max Matte Dan itu bentuknya kayak mangkok gitu ya Jadi kalau misalnya kita ada yang kayak remah-remah Ada yang tumpah gitu Itu dia kayak ngumpul disitu dan tinggal kita vakum aja Jadi lebih bersih Dan di atas ini juga ada roof rack dari auto rack Dan ini modelnya yang jepit Dan kita bisa naruh barang kita di atas Ini crossbar sih sorry bukan roof rack Dan kalau kita nyalain Kita nyalain mobilnya Nah di bagian dalam Seperti ini tadi ya Kalau USB charger itu udah kepasang Nanti dia akan gantiin panel aslinya Yang atas ini untuk multimedia Dan tengah sama bawahnya itu yang untuk nge-charge Terus untuk sensor auto headlamp nya itu dia modelnya kayak gitu Untuk TPMS nya dia seperti ini Ini ya display nya Itu dia nanti akan nunjukin Tekanan angin dan temperatur dari masing-masing ban Yang putih ini tekanannya Yang kuning ini untuk temperaturnya Oke Terus Apakah ini udah terpasang kamera mundur Nah ini kamera mundur juga sudah ada Si autopilot juga menggunakan kamera mundur Terus di tengah nih Untuk sensor konsolnya yang udah terpasang seperti ini Dia bisa diangkat Terus bisa dimajuin Dan kalau misalnya ini yang paling maju Kita tuh bisa naruh tangan untuk Ini ya Buat bersandar pas lagi nyetir Dan di dalamnya Ada tempat storage nya juga Terus yang di belakang ini juga ada Cup holder Di depan juga ada karpet 5 dimensi dari Max Mate nya juga Ini di bagian pengemudi juga ada Oke Kita lihat lagi Sisanya Di handle pintu juga ada Lapisan chrome Ini juga ada auto project Terus tadi ya Ini door seal Rear door seal guard Nih seperti ini tampilannya Kalau udah terpasang Dia kayak nempel di bibir bagasi gitu Supaya kalau kita ngangkut barang Kayak ini nih contohnya Ini kan kotak besi ini Kalau misalnya kita jatohin gitu kan Takutnya bikin lecet Cat bumper kita Dengan adanya Rear door seal guard ini Cat nya lebih aman Terus di bagian bagasi ini juga ada Trunk tray Atau transformer matte Ini kayak karpet bagasi gitu Ada logo brio nya dan Desain by Max Mate Terus Di bagian bawah Karena ini tipe brio RS Dia itu udah ada diffuser bawaannya Tapi kalau misalnya kalian punya brio satya Yang gak ada diffuser belakangnya Di auto project juga ngeluarin Apa namanya nih Diffuser aftermarket Jadi mobil kalian bisa keliatan lebih Naik kelas Oke Tutup lagi Terus di Belakang ban ini juga ada Mart guard Wadilah carbon fiber gitu ya Bagus Jadi keliatan lebih racing Ya Kayak sih cukup segitu dulu untuk Unboxing dari Auto project Aftermarket parts ini Buat kalian yang pengen masang aksesoris auto project Silahkan langsung lihat di IG nya atau di Tokopedia dan Bukalapak juga mereka juga ada Dan mereka juga punya YouTube nya juga Jadi Kalau misalnya kalian mau lihat Kayak cara pemasangan Perintilan dari Aksesoris auto project Kalian bisa kunjungi YouTube nya auto project juga Yang link nya akan nanti gue kasih di Bagian bawah Oke dah Terima kasih banyak yang menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye